Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Abdullah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 32 Pada hikmah nomor 32 ini Imam Ibn Abdullah As-Sakandari menuliskan Jangan menanti selesai semua urusan duniawi Karena yang demikian itu akan memutuskanmu Dari mendekatkan diri kepada Allah Padahal kau tinggal di dalamnya Kaum muslimin rahimah kumul Maksudnya begini Idealnya Hati kita ini hanya dipenuhi Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan kita di hati kita Ternyata banyak hal selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya sudah Terima Atas Jangan sampai kita nunggu Dah nantilah saya pikir kepada Allah Setelah hati saya tenang Tidak akan tenang selamanya Kenapa? Karena memang kita tempatnya masih di dunia Tempat ketidak tenang Jelas ya? Jadi ada orang yang oleh Allah didudukan hatinya penuh dengan cahaya Allah Tetapi ada orang yang didudukan hatinya penuh cahaya kegelapan atau cahaya remang-remang Nah Orang yang masih dalam kegelapan Orang yang cahaya remang-remang ini Jangan menunggu terang baru dia mau merokobah Tidak usah Kita jalan saja Ya hati saya memang belum bisa ma'alifatullah Tetapi terus Kita berikhtiar Kita bersihkan Kita berusaha Membersihkan Dengan berdikir Sholat Amal sholat dan lain-lain Terus Dengan demikian Sepanjang hidup kita Meskipun hati kita belum terang-terang amat Tetapi sepanjang itu Juga kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus berusaha menerangkan hati kita Sehingga status kita adalah status orang yang merokobah Yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Sehingga status kita adalah status orang yang berusaha mensucikan hati kita Allahumma Amin Jangan sampai kita berdiam diri Ah hati saya masih gelap tadi Nunggu terang dulu Nunggu dapat hidayah dulu Enggak seperti itu Maksudnya Karena apa? Diammu yang seperti itu Pada akhirnya Membuat kamu terputus dari murah obah kepada Allah Kamu mendapatkan status orang ma'rifatullah Tidak Mendapatkan status orang yang berusaha ma'rifatullah Tidak Tetapi mendapat status orang yang Diam Oke-kegitu ya Itu hal yang kaitannya dengan hati Kalau kita kaitkan dengan sesuatu gambaran yang lahir Misalnya begini Idealnya bagi orang Sebagian orang kan mimpi Hidupnya cuma sholat Ngaji Puasa Semua kebutuhan hidup di dunia dia terpenuhi Itu bagus Tidak masalah Tetapi ketika Anda ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sibuk dengan urusan dunia Sibuk mengurusi harta Tidak masalah Sibuk mengurusi kerjaan Tidak masalah Harta berlipah di mana-mana Tidak masalah Nah Kalau makum Anda seperti itu harus bagaimana Ya sudah Sambil Anda kerjakan semua urusan yang kelihatannya dunia Hati Anda selalu bersama Caranya bagaimana Caranya Anda memandang pekerjaan adalah kewajiban dari Allah yang harus ditunaikan Harta benda adalah ciptaan Allah yang harus kita tasarufkan terus Sehingga kita selalu bersama Allah di dalam harta kita Di dalam pekerjaan kita Di dalam setiap detik aktivitas kita Itulah yang namanya kita dapat memakom Muroh Jangan sampai kita oleh Allah ditakdirkan sibuk dengan dunia Keluar pagi pulang sore Tujuannya tidak ada Allah Jangan sampai kita ngomong Nanti deh kalau saya sudah pangsiun Baru mau ngaji Nah ini orang yang tertipu sama sekali Nanti deh kalau saya sudah tidak sibuk lagi Baru mau ngaji Baru mau Apa istilahnya sholat di mahjid Baru mau Ini tertipu Tidak seperti itu yang seharusnya Sesibuk apapun yang namanya kita berusaha Dekat dengan orang harus tetap Dilakukan Nah itulah Maksud kalimat Lalu kita harus berintrospeksi diri Kedudukan saya ini ada di mana Apakah pada tempat orang-orang yang tanpa ikhtiar sudah mendapatkan segalanya Misalnya kelasnya para waliullah gitu kan Ya kita menyaksikan di sekitar kita Orang yang sepanjang hidup yang tidak pernah kelihatan ikhtiar secara lahir Kerja tidak pernah kelihatan kerja Cari duit tidak pernah kelihatan cari duit Misalkan begitu Tetapi faktanya dia hidup normal Seperti kita yang kerja banting turan siang malam Nah mungkin itu makomnya adalah makom Orang yang seakan-akan meninggalkan ikhtiar duniawi Hanya fokus sholat berjamaah Fokus mengajar santri dan lain-lain Itu ada Dan kita bisa melihat di kesalahan kita Tetapi ada orang-orang yang ditadirkan sibuk Tetapi karena hidayah dari Allah Kesibukannya tidak menghalangi dia ingat kepada Allah SWT Tetapi justru kesibukannya hartanya merupakan ladang Untuk dia makin dekat dan dekat kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita ditadirkan oleh Allah SWT Orang-orang yang selalu ma'rifatullah Yang selalu dekat dengannya Baik dengan kekayaan harta dunia Yang melimpah ruang Ataupun dengan kekayaan harta dunia Yang berkurang Allahumma Amin Iya harus siap Kalau Anda mau nyontoh Rasul Jangan nyontoh Rasul yang pas kaya raya saja Yang pas sebagai pemimpinnya saja Tapi contoh juga hal-hal lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobban minna innak anta sami'ul alim Watub alayna innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru karakadu 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 Baru karakadu